Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman PPTV Kembali lagi dengan saya, Muhammad Syukron dalam program acara Reko, Reportase Kota Tema Reko kali ini adalah kunjungan ke Museum Auschwitz yang ada di Polandia Museum ini merupakan kem konsentrasi yang dulunya dipakai oleh tentara Jerman untuk menawan tawanan politik, tawanan perang, orang-orang Yahudi, dan musuh-musuh yang lainnya Acara ini berlangsung pada tanggal 15 Juni 2017 mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore Ingin tahu seperti apa suruhnya? Mari kita lihat liputannya Auschwitz merupakan kem terbesar yang pernah didirikan Jerman Tempat ini merupakan sebuah kompleks dari sejumlah kem yang digunakan sebagai kem konsentrasi memenjarakan musuh, dan menyediakan tenaga kerja paksa dari kalangan bangsa Yahudi tahanan politik, dan musuh-musuh Jerman ketika itu Auschwitz terletak di kota Auschwitz dekat Kraków, Polandia Auschwitz mempunyai dua kem Kem pertama didirikan pada 20 Mei 1940 dan kem kedua didirikan pada 8 Oktober 1941 Lebih dari 1 juta orang menemui ajal di Auschwitz 90%-nya adalah bangsa Yahudi Mereka dibunuh dengan cara dimasukkan ke kamar gas beracun dan kemudian dikremasi di oven krematorium Sebuah tanda di atas pintu masuk kem bertuliskan Arbeit Machtfrei yang berarti berkarya memberi kebebasan Dalam kenyataannya adalah sebaliknya Bekerja menjadi bentuk lain genosida yang dilakukan oleh Nazi dan diistilahkan sebagai pembantaian lewat kerja Kebanyakan tahanan di Auschwitz hanya bertahan hidup selama beberapa minggu atau bulan saja Sejumlah tahanan memilih bunuh diri dengan melemparkan diri mereka ke pagar beradilan listrik Sedangkan yang lainnya mirip mayat berjalan, remuk jiwa dan teraganya Meski demikian, ada juga tahanan yang bertekad untuk tetap hidup Melarikan diri dari Auschwitz hampir tidak mungkin Pagar berkawaduri yang dialiri listrik mengelilingi kem konsentrasi dan pusat pembantaian Pengawal yang dilengkapi senapan mesin dan senapan otomatis berdiri di banyak menara jaga Kehidupan para tahanan sepenuhnya diawasi oleh para pengawalnya Yang kapan saja bisa menjatuhkan hukuman sadis terhadap mereka Para tahanan juga dianiaya oleh sesama tahanan yang dipilih untuk mengawasi yang lainnya Dengan imbalan keistimauan-keistimauan dari pengawal Bisa diperkenalkan namanya siapa? Halo, saya Amelia Rosita dari PPI Austria Gimana nih perasaan setelah mengunjungi kem konsentrasi? Iya, kem konsentrasi Auschwitz satu ini menurut saya sangat menarik sekali gitu ya Belajar sejarah khususnya tentang nasi gitu Adolf Hitler dan pasukannya Gimana dia dari awal ada kemudian invasi ke Polandia Dan khususnya memerangi tanda kutip kaum Jius dan masyarakat Polandia yang Dengan cara yang sadis dipaparkan di sini Tadi sudah berapa lama di sini? Tadi dari jam setengah sembilan sampai jam sebelasan mungkin sekitar dua jaman Oh, udah lama juga ya? Iya, nggak kerasa jadi banyak banget bangunannya cukup menarik Oke Kemudian di dalam bangunan tersebut kita juga bisa masuk Dan ada museumnya yang sangat lengkap dari foto-foto otentik Kemudian ada juga banyak deskriptif cerita Sangat menarik sih, rekomen Ini tadi jauh-jauh dari Austria ke sini ya Kira-kira apa yang membuat kamu tertarik untuk datang ke sini? Iya, pertama sih memang ingin tahu ya Karena kan ini juga sangat terkenal Jadi Aswis ini ada Aswis 1 kemudian Aswis 2 ini Salah satu kalau saya nggak salah yang terbesar Kem konsentrasi nasi yang terbesar di Polandia ya Jadi benar-benar pusatnya ada juga yang di Leblin dan sebagainya Jadi nggak rugi deh kalau teman-teman ke sini Besar kemudian banyak pengetahuan dan hal-hal yang bisa dieksplore sih Oke, terima kasih Oke, nama kamu apa? Damian Damian, dimana kamu? Di Poland Dari Poland? Dari sini Oke, jadi apa yang kamu pikirkan di tempat ini? Saya lihat ini sekali lagi Dan itu tidak lucu, tidak gembira dari saya Ini adalah tragedi besar, tragedi besar dari orang-orang Oke Ini tidak apa-apa Dan itu saja Dan berapa lama kamu berada di sini? Maksudnya, untuk hari ini? Hari ini? Ketika, saya tidak tahu, 4 jam 4 jam? Ya Ah, kamu bilang itu Di sini dan di tempat lain Di tempat lain Di tempat lain Di tempat lain Ya Jadi kamu bilang itu Kamu sudah berada di sini selama dua kali, bukan? Kenapa kamu datang di sini selama dua kali? Karena adik-adik saya Dan teman-teman Saya ingin melihat ini Oke, terima kasih banyak Itu tadi liputan reko kali ini Jika kalian mempunyai video pendek tentang Indonesia di negara kalian masing-masing Dan ingin ditayangkan di PPTV Silahkan kirimkan video pendek kalian ke PPTV di cabang kota kalian masing-masing Sekian dari saya Saya Muhammad Syukron Berserta segenap crew yang bertugas mohon undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari pelajar, untuk pelajar Terima kasih telah menonton!